Dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan. Dimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan kepada calon presiden nomor urus satu. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah kami tidak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh, saya selesaikan dulu. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa, minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana-sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu, yang naik kendaraan umum hanya Rp350.000 per hari, sekarang Rp1.000.000 per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Masih ada waktu, Pak? Cukup? Kami bersilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu, Pak. Satu menit dimulai dari sekarang. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari manak-anak ya. Jadi, saya bertanya. Saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah penerik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi, saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.